Taukah kamu bahwa dahulu ada seorang ulama yang memiliki metode dakwah yang unik? Siapakah beliau dan seperti apa metode dakwahnya? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Sheikh bin Ahmad bin Abdullah Bafakih. Beliau lahir di kota Syihir pada tahun 1212 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1797 Masehi. Kota Syihir merupakan sebuah kota yang terletak di selatan Hadromaw sebagai kota pelabuhan terbesar kedua setelah kota Mukala. Masa kecil beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan ilmu agama. Bahkan di masa kecil beliau oleh orang tuanya dididik dengan menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Dengan penjagaan dan didikan kedua orang tuanya inilah Habib Sheikh tumbuh menjadi pribadi yang sangat mencintai ilmu. Apakah beliau hanya menimba ilmu di kampung halamannya saja? Jawabannya tentu saja tidak. Tak kalah usianya beranyak remaja oleh sang ayah Habib Sheikh dikirim untuk menuntut ilmu di Al-Hurman al-Sharifain yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Di kota Mekah beliau berguru dengan dua orang ulama besar dari mazhab syafi'i di sana yaitu Sheikh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Attar dan Sheikh Muhammad bin Saleh al-Raiz al-Zamzami. Kedua ulama tersebut juga merupakan guru dari ulama Nusantara yang terkenal yaitu Sheikh Ahmad Khotib Sambas seorang mursyid sekaligus pendiri Torikoh Qodiriyah wa Naksabandiyah. Selain kepada kedua ulama Mekah tersebut, Habib Sheikh juga menimba ilmu kepada ulama di kota Madinah. Di Madinah ini beliau mengambil ilmu dari dua orang Syed dari Qobillah Jamalulail yaitu Asyid Ahmad bin Alwi Jamalulail dan Asyid Abdullah bin Muhammad Jamalulail. Selain menimba ilmu di Haramain al-Sharifain dalam sebuah catatan sejarah yang berjudul Thagar Shihir, Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi juga pernah menimba ilmu di Al-Azhar al-Sharif di Cairo, Mesir. Berbekal keilmuan yang matang, Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi memutuskan untuk melanjutkan pengembaraannya untuk menyebarkan ilmu yang telah didapatkannya. Lantas sejak kapan Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi hijrah ke Tanah Jawa? Hingga sekitar tahun 1250 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1834 Masehi di usia 37 tahun beliau hijrah ke Tanah Jawa. Selama di Tanah Jawa beliau melakukan berbagai pelajaran dakwah di sejumlah kota hingga akhirnya hatinya berlabuh untuk menetap di kota Surabaya. Di Surabaya inilah Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi dikenal sebagai seorang ulama yang luar biasa. Di kota Surabaya inilah sosoknya seakan mampu menjadi daya tarik orang yang bertemu dengan beliau. Sosoknya yang bisa membawa dengan metode dakwah yang membuat namanya dengan cepat dikenal. Lalu seperti apa metode dakwah yang dilakukan Habib Sheikh Bafagi hingga namanya dengan cepat dikenal oleh banyak kalangan? Berbekal keilmuan beliau yang sangat matang, serta dihiasi pribadi yang bersahaja, beliau dengan ikhlas berdakwah hingga kepedalaman. Metode dakwah beliau mengedepankan tasawuf sebagai pendekatan dakwahnya. Selain itu, dapurnya tak pernah sepi dari menyediakan makanan bagi para tamu yang berkunjung seakan menyamai dapur-dapur kerajaan pada saat itu. Beliau juga memiliki jiwa seni yang tinggi dan senang mendengarkan kosida serta alat musik religi yang kental dengan pesan taqwa kaum sufi yang sering membuat beliau terhanyut menikmati lantunan musik tersebut. Dengan sosok metode dakwahnya yang unik tersebut, banyak orang berbondong-bondong untuk mengetahui nilai suci agama Islam dari tangan beliau. Tak hanya umat Islam saja, bahkan masyarakat umum yang tidak seagama terpikat dengan cara dakwahnya hingga banyak dari mereka yang masuk Islam dan menjadi Muslim sejati. Dengan metode dakwah seperti itu, adakah murid Habib Syekh yang menjadi ulama besar? Salah satu murid Habib Syekh yang masyur adalah Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos, pendiri masjid dan wakaf Zawiyah, Pekojan, Jakarta. Habib Syekh bin Ahmad Bafagih sangat menyayangi muridnya ini. Di antara keduanya terjadi hubungan emosional dan spiritual yang begitu dekat, hingga sang guru menobatkannya sebagai penerus sepeninggalnya. Sang guru juga berwasiat agar ia memimpin sholat jenazah, dan turun memasukkan jenazahnya ke dalam liang lahat. Jika telah tiba saatnya sang guru dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat itu benar-benar dipelihara oleh Habib Ahmad bin Hamzah. Maka ketika Habib Syekh mengembuskan nafas terakhirnya, Habib Ahmad bin Hamzah pun melaksanakan perintah dalam wasiat gurunya itu. Setelah terlebih dahulu meminta izin dari keluarga besar Habib Syekh, serta segena para Habib senior yang turut hadir menguburkan saat itu. Habib Ahmad mengimami sholat jenazah dan memasukkan jenazah gurunya itu ke dalam liang kuburnya. Hingga di tahun 1289 Hijriah atau bertepatan dengan 1872 Masihi, beliau wafat di kota Surabaya, dan dimakamkan tak jauh dari makam Sunan Ampel di pemakaman Sentono, Botoputi, Surabaya. Hingga sekarang haul beliau diselenggarakan setiap Kamis di pekan kedua bulan syawal di kompleks pemakaman Sentono, Botoputi, kota Surabaya. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang Habib Syekh bin Ahmad Bapagih? Komen di bawah dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share!